Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di sebuah kebun di perumahan Samarinda Hills, kelurahan Rapak dalam Kecamatan Loa, Jalan Ilir, Kota Samarinda yang viral beberapa hari yang lalu. Yang merupakan, maksud kami, seorang wanita yang merupakan ibu kandung dari bayi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sebagaimana berita atau informasi yang sempat beredar di media sosial pada hari tanggal 22, hari Kamis ya, pagi telah ditemukan seorang bayi perempuan di kebun oleh salah satu warga. Yang mana penemuan bayi tersebut kemudian segera ditaporkan ke teman-teman kita dari Polresta Samarinda Sebrang. Pada saat kita sampai ke TKP, kemudian rekan-rekan dari Babin Kam Tidmas dan unit restrim Samarinda Sebrang, upaya untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Kita melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, mengumpulkan bahan keterangan. Dan Alhamdulillah dalam waktu singkat berhasil kita amankan seorang wanita yang diduga telah membuang bayi tersebut. Dengan inisial NNR, ini warga umur 18 tahun, warga perumahan Samarinda Hill, Blok E. Kita kenakan pasal 76B, Junto 77B, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan anjaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda 100. Terima kasih telah menonton!